Hai jadi di sini ada panjang dan ada yang pendek jadi yang pendek di bagian Grun sedangkan yang panjang di bagian tegangan jadi untuk oren ini sepi pasang di bagian kaki tengah sebagai output di bagian patansio sementara di bagian kabel warna putih ini saya pasang di bagian pinggir sebalik dari input di bagian patansio sementara untuk di bagian kabel yang serabut itu untuk di bagian sumber grunnya jadi kalau grun itu tidak dipasang maka power ini tidak akan bisa mengecil dia terlalu lost atau besar terus jadi seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat dimana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa sebutkan satu persatu jadi kali ini saya ingin bikin video atau membuat video pemasangan led kebetulan pemasangan led ini juga ada di request oleh sahabat-sahabat jadi disini saya menggunakan led yang tiga mili jadi untuk lampu sinyal itu saya menggunakan led yang berwarna kuning jadi sebelum saya lanjut ke video ini sekarang saya ingin melihatkan sahabat-sahabat untuk kegiatan Bang Budi kita sehari-hari jadi disana jadi sahabat-sahabat bisa lihat untuk kegiatan Bang Budi kita nah kita zoom dia tuh nah itulah Bang Budi kita kalau sebelum kerja kantor jadi disini nyuci sepatu biasa dia jahit kolor biasanya seperti itu itulah kegiatan Bang Budi kita sebelum berangkat kerja jadi buat sahabat-sahabat yang ingin menanyakan Bang Budi di mana Bang Budi mana itu Bang Budi kita lagi nyuci sepatu itu oke sekarang kita lanjut ke bagian pemasangan power lagi atau lampu led di bagian power jadi disini untuk di bagian led saya tetap menggunakan led yang tiga mili jadi seperti ini jadi buat sahabat-sahabat untuk led ini disini ada dua kaki ada yang yang panjang dan yang pendek jadi untuk led yang kaki yang pendek ini ialah di bagian grun sebuah led ini sementara ini di bagian plusnya di bagian kaki yang panjang jadi seperti ini mudah-mudahan kelihatan nah disini sahabat bisa perhatikan untuk di bagian kedua kaki led ini jadi disini ada panjang dan ada yang pendek jadi yang pendek di bagian grun sedangkan yang panjang di bagian tegangan Oke sekarang saya lanjut pemasangan bagaimana cara pemasangan sebuah led ini jadi disini untuk kaki yang pendek akan saya tekuk seperti ini nah saya tekuk seperti ini lalu disini saya tambahkan atau saya masukkan ke bagian lubang yang sudah saya buat tadi nah jadi untuk di bagian kaki yang pendek atau di bagian kaki grun itu saya solder di bagian bodi patansio untuk mengambil ke jalur grunnya jadi seperti ini terus saya pasang terus sampai semuanya terpasang dengan cara yang sama pemasangan di bagian kaki yang pendek kaki yaitu khusus di bagian grun tadi yang sudah saya perjelas bahwa sahabat-sahabat bahwa kaki yang pendek itu iyalah di bagian kaki grun oke jadi semuanya sudah sekarang saya coba perjelas lagi untuk pemasangannya seperti ini dan saya coba terangkan nah seperti ini untuk pemasangan sebuah led jadi disini ada kaki yang di bagian plus di bagian plusnya sementara untuk di bagian grunnya saya solder ke bagian bodi patansio ini selain sebagai perkat atau pengikat di bagian led supaya tidak menggunakan lem dan lain sebagainya jadi mengambil dari bodi patansio ini tujuannya supaya tidak terlalu ribet dan terlalu tidak terlalu banyak memainkan kabel terus kalau untuk mengambil dari bodi ini usahakan kabel grun bodi dari CT trapo itu jangan tidak dipasang kalau tidak dipasang maka led ini akan tidak nyala seperti itu jadi disini saya coba lepas potong satu satu persatu untuk di bagian kaki lednya terus disini untuk di bagian air saya menggunakan air yaitu dengan ukuran 10k nah ini R10k jadi seperti ini ini R10k untuk sebagai penghambat jadi R ini kalau sahabat ingin lebih terang lagi untuk lampu sinyalnya itu sahabat bisa menggunakan yaitu 1k jadi di sekarang saya menggunakan air yaitu 10k seperti ini jadi 10k itu coklat hitam oran dan mas jadi cara pasangnya itu sangat mudah sekali tinggal sahabat pendekkan di bagian kaki yang satunya ini jadi kebetulan di sini ada empat led karena powernya 4 channel Oke jadi disini ditambahkan timah solder atau tenol jadi untuk menambahkan timah solder ini jangan terlalu lama bisa merusak di bagian led maka untuk kedua permukaan yang akan kita solder sahabat harus menambahkan dua-duanya dengan timah solder atau tenol oke jadi seperti ini oke jadi disini untuk semuanya sudah saya pasang jadi seperti itu hasil pemasangannya jadi disini ada air yang 10 kilo 4 buah sudah saya pasang kalau sahabat ingin menggunakan PCB pemasangan ini boleh jadi kalau tidak menggunakan PCB juga boleh jadi seperti ini terus disini setelah pemasangan led saya juga menggunakan kabel yaitu kabel seperti ini nah kabel yang sudah saya persiapkan memang untuk pemasangan khusus di bagian tegangan-tegangan kecil ataupun tegangan-tegangan led jadi seperti ini kabelnya jadi nanti tinggal sahabat sesuaikan untuk pemasangan kabel satu persatu jadi jangan lupa juga untuk menambahkan selonsong bakar jadi disini untuk pemasangan sebuah kabel yang sudah saya pasangi yaitu R tadi jadi disini saya tetap menggunakan selonsong bakar seperti ini oke jadi cara kerjanya sangat gampang sangat mudah sekali buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan cara kerja untuk di bagian power-power khusus rakitan saya oke jadi disini sudah saya pasangi kabel dan saya bungkus menggunakan selonsong bakar supaya semuanya selain dari aman juga kelihatannya lebih sedikit rapi untuk di bagian lednya jadi buat sahabat-sahabat yang mau menambahkan selonsong bakar boleh tidak mau menambahkan selonsong bakar juga boleh tidak masalah dua-duanya boleh semua sahabat lakukan terus disini saya ukur untuk jarak panjang dan saya potong disini lalu disini saya tambahkan lagi selotu solonsong bakar nah seperti ini lalu saya panaskan lagi dan disini saya masukkan ke selosong bakar lagi seperti ini nah seperti ini jadi nanti kalaupun sahabat mau menggabungkan semisal seperti ini 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 lebih kelihatannya tidak terlalu semberaut untuk di bagian kabelnya kalau menggunakan selosong bakar seperti ini walaupun memang modalnya cukup lumayan banyak pekerjaannya cukup lumayan banyak juga tapi tergantung lagi dari kebiasaan sahabat-sahabat jadi seperti ini dan untuk di bagian kabel yang sudah saya buatkan videonya di bagian patansio disini sudah saya pasangi kabel jadi kabel head ini atau kabel kanare ini ada tiga warna ada putih ada oranye dan kabel serabut jadi untuk oranye ini saya pasang di bagian caki tengah sebagai output di bagian patansio sementara di bagian kabel warna putih ini saya pasang di bagian pinggir dari input di bagian patansio sementara untuk di bagian kabel yang serabut itu untuk di bagian sumber groundnya jadi kalau ground itu tidak dipasang maka power ini tidak akan bisa mengecil dia terlalu loss atau besar terus jadi seperti itu jadi untuk di bagian yang lain cara kerjanya sama jadi semuanya di bagian input output di bagian patansio harus sahabat sesuaikan jadi kalaupun sahabat ingin kadang-kadang ada sahabat itu yang coba-coba merakit sebuah power seakan-akan dibuka sedikit patansionya itu sudah wah suaranya sudah cukup menggelegar dan lain sebagainya tapi setelah kita angkat seterusnya tidak ada perubahan untuk di bagian suara itu sangat gampang sekali ground dengan kabel in sahabat simpan di bagian kaki tengah sementara out sahabat simpan di bagian kaki pinggir yang posisinya input atau di bagian soket belakang jadi sahabat bisa tukar disitu jadi sahabat angkat sedikit aja volume-nya itu otomatis suaranya sudah lepas tapi tidak ada efeknya kalau sahabat putar terus sampai full maka dia sudah mentok atau sudah loss semisal dia loss sekitar jam 8 yaudah hanya segitulah kekuatan sebuah power walaupun kita full-kan tidak ada perubahan atau tidak ada angkatan suara sama sekali karena posisi pemasangan antara out dengan in itu ditukar balik jadi suaranya memang betul diangkat sedikit aja itu sudah loss tapi setelah sahabat putar sampai full maka dia tidak ada mengeluarkan atau menambah suara atau kekuatan suara cukup mentok di sekitaran jam 7 atau jam 8 itu kebanyakan saya temukan untuk mengakali bagaimana power ini seakan-akan atau seolah-olah power seakan-akan diangkat sedikit aja sudah bertenaga itu sangat gampang cara buatnya yaitu tadi yaitu membalikkan antara input dengan output di bagian potensionya jadi hati-hati buat sahabat-sahabat yang entah itu membeli power katanya diangkat sedikit aja udah wah menggelegar bang coba diangkat sampai setengah sampai full apakah ada perubahan di bagian suara atau tidak kalau memang tidak ada perubahan di bagian suara setelah diangkat setengah ataupun full itu dia cara pasangnya diputar balik antara input dengan outputnya nah itulah kadang-kadang sahabat itu kadang-kadang ketipu wah power ini diangkat sedikit aja udah menggelegar dan di saat untuk mengecilkannya pun itu harus benar-benar dicari posisinya jadi bergerak sedikit aja potensio itu maka dia sudah mengeluarkan suara lepas jadi kalau kita ingin mendapatkan nada DB sekian full jadi kita harus benar-benar kita cari posisi dengan memutar secara pelan-pelan tapi kalau kita memutar seperti pada umumnya yang normal itu tidak bisa karena dia telah langsung ngejut full langsung loss jadi seperti itu jadi hati-hati buat sahabat-sahabat yang sudah membeli power ataupun yang mau membeli power ada mengatakan bahwa power ini diangkat sedikit aja untuk di bagian volume-nya tenaganya sudah luar biasa suaranya sudah lepas jadi sahabat bisa coba aja putar aja volume-nya sampai setengah apakah lebih besar atau tetap segitu-gitu aja berarti power itu hanya segitulah untuk di bagian nada suara atau DB-nya yang dikeluarkan jadi seperti itu saran saya buat sahabat-sahabat karena banyak sekali keluhan sahabat-sahabat seperti itu jadi untuk pemasangan patansio juga sudah saya lakukan seperti ini hasil dari pemasangan patansio oke jadi disini sudah saya pasang patansio jadi ini lampu-lampu channel yang sudah saya pasang nanti akan saya tambahkan lagi lampu protect di atas ini yang antara A dengan B ini akan saya tambahkan lampu protect itu belakangan jadi lampu protect itu biasanya saya ngambil di bagian protect ini jadi saya ngambil di bagian protect ini jadi cara kerjanya sangat gampang sekali jadi saya nanti setelah video ini akan saya buatkan lagi sesuai dengan request-nya teman-teman bang bagaimana cara pemasangan yang lain-lain nanti akan saya buatkan jadi kalau memang ada waktu nanti akan saya buatkan jadi seperti inilah cara kerja saya untuk merakit sebuah power entah itu power 4 channel seperti ini ataupun power yang 2 channel semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati